Intro Oke, jadi salah satu masalah yang menurut saya cukup menarik itu adalah soal 54. Kenapa menarik? Soalnya kalau misalnya baca soalnya kan suatu masalah yang besar gitu. Harus nentuin dari permainan poker, tangan mana yang menang. Jadi misalnya contoh inputnya itu kayak misalnya tiga hati, tujuh klub, enam spade, king spade, atau a spade. Dan harus dibandingin sama tangan lain, ya itu contohnya misalnya dua hati, 8 diamond, ace of diamond, king of heart, tiga klub. Soal ini bisa dipecah jadi masalah-masalah yang lebih kecil. Soalnya kenapa misalnya dalam permainan poker itu kan ada beberapa jenis aturan gitu. Ada aturannya, kalau dilihat lagi dari Royal Flash sampai kartu paling tinggi ini, jadi cuma ada sekitar tiga komponen yang harus diperhatiin. Pertama itu adalah value atau dilihat dari masing-masing kartu. Dan yang kedua itu adalah jenis kartunya, misalnya heart atau diamond atau klub atau spade. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membuat suatu fungsi yang judulnya tangan mana yang menang. Itu sebenarnya bisa dipecah lagi jadi fungsi yang lebih kecil. Contohnya misalnya buat flash itu kayak ada misalnya fungsi di dalamnya apakah flash. Atau misalnya untuk value-nya tangan mana yang lebih tinggi. Untuk akhirnya kita masukin inputnya dua-duanya dan dibandingin untuk menentuin pemenangnya. Kenapa menurut saya problem ini menarik gitu ya? Karena dalam dunia pemrograman juga ini disebutnya abstraksi. Jadi ketika ada masalah yang sulit atau yang terlihat besar itu sebenarnya biasanya bisa dipecah lagi jadi komponen-komponen yang lebih kecil. Yang lebih mudah kita buat kodenya. Seperti misalnya apakah flash. Itu kita dari inputnya dari tangannya kita cukup pisah aja antara huruf atau karakter digit pertama dan digit kedua. Terus kita bandingin apakah di satu tangan itu setiap digitnya sama. Kan jadi lebih mudah dan lebih mudah di kode juga. Ya jadi untuk penjelasan lebih dalamnya untuk misalnya fungsi apakah flash. Dan nanti dia menerima salah satu argumen yaitu input. Di mana input adalah string yang berisi 10 kartu. Di mana 5 kartu pertama adalah milik pemain 1 dan 5 kartu terakhir adalah milik pemain 2. Jadi bagaimana saya akan melakukan misalnya meng-compare apakah suatu tangan itu adalah flash. Itu pertama saya akan melakukan input.split di mana saya akan memisahkan setiap kartu karena jarak dari setiap kartu adalah 1 white space. Jadi input.split akan memecah kartu-kartunya. Setelah itu saya akan ambil input pertama, 5 input pertama yaitu input untuk dijadikan kartu pemain 1. Nah langkah kedua yang akan saya lakukan untuk memecahkan problem ini adalah menentukan jenis kartu yang dimiliki oleh pemain 1. Ambil lah jenis kartu pertama, untuk itu saya akan melakukan kartu pemain 1, indeks pertama, dan indeks kedua, eh indeks ke 0, indeks ke 1. Karena kartu pemain 1, indeks ke 0 akan mengambil 3s dan indeks pertama, indeks 1 dari 3s adalah huruf S itu sendiri. Dan saya akan menyimpan ini dalam suatu variable yang mungkin akan saya beri nama jenis pemain 1. Oke, jadi setelah kita ada variable yang namanya jenis pemain 1, kita tinggal buat satu for loop. Satu for loop di mana kita akan mengambil elemen kartu pemain 1, satu demi satu, dan membandingkan apakah kartu pemain 1 pada posisi tersebut, kita sebut saja posisi N. dan indeks pertamanya, yaitu digit keduanya, sama dengan jenis kartu yang pertama kali kita simpan. Untuk pemain kedua, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi ya, itulah caranya untuk mengetahui apakah suatu tangan adalah flash.